hai oke saya akan perlihatkan ke kalian untuk speakernya oke guys pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merakit power amplifier dengan menggunakan ICTDA2030 guys untuk kualitas audionya seperti yang kalian dengarkan tadi di awal ya ini caranya sangat simple kalian bisa ikutin saja videonya sampai selesai dan saya jamin kalian akan berhasil sekarang langsung saja kita rakit guys Oke guys pertama kita rapikan dulu untuk kaki-kakinya jangan sampai ada yang nyempur ya guys Nah lalu kalian siapkan satu buah resistor 10 kilo Ohm seperti ini dan kita pasang jumper dari kaki kedua IC dengan kaki keempat IC nya ya Oke sekarang langsung saja kita pasang nah kita pasang dulu di kaki keempatnya dan kita pasang juga di kaki keduanya seperti ini ya Nah seperti ini Oke selanjutnya kalian siapkan lagi satu buah resistor 10 kilo Ohm juga ya 10 kilo Ohm dipasang di kaki pertama IC nya seperti ini Oke lalu kalian siapkan lagi satu buah resistor dengan kode coklat hitam merah yaitu 1 kilo Ohm kita pasang di kaki kedua IC nya ya bareng dengan kaki resistor 10 kilo Ohm nya nah disini ya guys lalu kalian siapkan satu buah ilko 50 volt 10 mikrofarad guys ya Nah seperti ini lalu langsung saja kita pasang untuk yang ada garis putihnya itu adalah negatif dipasang di kaki kaki resistor 10 kilo Ohm di IC pertama ya dan untuk positifnya di kaki resistor 1 kilo ohm nya guys ya seperti ini untuk pemasangannya lalu kalian siapkan lagi satu buah ilko 16 volt 220 mikrofarad kalian bisa pakai yang 100 mikrofarad ya Nah langsung saja disini kita pasang untuk kaki positifnya atau kutub positif kutub positif dari elko nya dipasang di kaki pertama dari IC nya ya Nah seperti ini Hai lalu kalian siapkan lagi satu buah kapasitor milar dengan kode 104 j atau 104 j 100 volt ya dipasang di kaki keempat dari IC nya guys nah seperti ini nah lalu kalian siapkan lagi satu buah resistor 470 ohm dipasang di kaki kapasitor yang ini dan di kaki negatif dari elko yang nyambung dengan resistor 10 kilo ohm yang ini ya guys nah ini adalah IC audio yang bisa kalian temukan di mesin-mesin TV rusak ini banyak banget guys ya Nah lalu kalian siapkan lagi satu buah input suaranya ya kalian bisa pakai potensio atau tidak ya di sini saya pakai potensio ini untuk positifnya dipasang di kaki negatif dari elko nya dan untuk negatifnya dipasang di kutub negatif dari elko nya juga ya yang ini ini berfungsi sebagai ground nya guys ya Hai nah seperti ini lalu siapkan lagi dua buah kabel ini untuk kabel output ke speakernya ya untuk positifnya ini kita pasang di kaki keempat dari isinya yang disebelah sini lalu untuk negatifnya dipasang di sini lagi ya di kutub negatif dari elko nya lalu kalian siapkan satu buah PSU ya di sini saya pakai trafo 3 amper ini PSU CT 12 volt untuk tegangannya ya lalu kita pasang untuk kutub positifnya 12 volt positif dipasang di kaki kelima dari isinya lalu untuk kaki negatif 12 voltnya kutub negatif 12 voltnya dipasang di kaki tengah dari isinya atau kaki ketiganya lalu untuk ground atau CT nya di sini kita pasang di negatif dari elko nya juga juga ya Nah seperti ini kita rapikan dulu untuk kaki untuk kabel ke speakernya nah ini dia ya oke guys sekarang langsung saja kita coba ya tapi sebelum itu saya akan pasang dulu satu buah headsink supaya panasnya itu merata dan untuk IC nya itu awet ya tidak mudah rusak kan nah kita pasang seperti ini nah seperti ini ya guys oke sekarang langsung saja kita coba kualitasnya seperti apa guys Oke guys sekarang langsung saja kita coba ini untuk kabel ke speakernya saya pakai speaker yang lima inci kali dua ya ini hitungannya kita siksa juga ya guys ya Oke sekarang kita pasang dulu kabel ke speakernya guys ini untuk positifnya yang dari kaki keempat dari isinya Hai eh ini untuk input audionya ya kita fullkan suaranya lalu kita colokkan saja untuk kabelnya ya nah nah kelebihan dari amplifier ini ini tidak ada suara jeduk gitu ya guys sekarang langsung saja kita buka untuk suaranya suaranya lembut ya guys suaranya lembut ya guys oke saya akan perlihatkan ke kalian untuk speakernya suaranya 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 Kalau di full itu sama dengan TDA 2003 Nah kalau kita full itu sama suaranya dengan TDA 2003 yang saya rakit sebelumnya Yang itu memang sudah rakitan dari toko ya Untuk videonya kalian bisa cek disini ya Dan untuk suaranya sih masih lebih lembut ini ya menurut saya guys Dan sebenarnya saya ada lagi satu buah IC TDA lagi ya Ini dia ini TDA 202050 ya ini Kalau kalian mau tutorial cara merakitnya kalian komen saja di bawah guys ya Oke guys sampai disini saja video kita kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton